Intro Bilang Wiranto pantasnya digantung Dosen sekaligus PNS Kampar Riau diperiksa polisi Polres Kampar Riau memeriksa seorang pegawai negeri sipil setempat terkait komentar tak pantas di akun Facebook Pemeriksaan itu terkait postingan PNS itu soal penusukan Menkopol Hukam Wiranto Ya kita melakukan klarifikasi terkait salah satu komentar pemilih akun FB inisial JM Kata kasar skrim Polres Kampar AKP Fajri Sabtu 12 Oktober 2019 ASN berinisial JM ini mengomentari postingan salah satu pemilih akun FB Dalam postingan itu dituliskan Zolin Wiranto tak pantas ditikam Atas postingan tersebut inisial JM lantas mengomentari Dalam komentarnya yang tersebar dalam bentuk tangkapan layar itu Terlihat ada kalimat ditikam mengdak pantas do dinda tapi yang cocok digantung Dilihat di akun FB nya JM berstatus ASN di Dinas Dikpora Pemkap Kampar Tertulis juga dirinya dosen luar biasa di Universitas Tuanku Tambusai dan UIN Pekanbaru Ya tadi malam dimintai keterangan kita minta klarifikasinya kata Fajri Dalam klarifikasi tersebut kata Fajri JM menyatakan permohonan maaf atas komentarnya tersebut Dia tadi malam meminta maaf atas komentarnya itu kata Fajri Saat ini JM masih berstatus sebagai terperiksa Polisi hanya memanggil JM untuk dimintai keterangan soal postingan-postingannya Kalau ini kan kasusnya deli aduan Tak mesti Pak Wiranto yang mengadu Pihak lain juga boleh Sementara ini hanya sebatas kita Mintai klarifikasi saja tutup Fajri Komentari Penusukan Wiranto Melani Beruntung nama Bapak Wiranto Penyanyi Melani Subono turut mengomentari kasus penusukan yang baru saja dialami Oleh Menko Polhukam Wiranto pada Kamis 10 Oktober 2019 Seperti yang telah ramai diberitakan Wiranto dikabarkan sedang menjalani perawatan intensif Karena ditusu oleh orang tak dikenal Saat melakukan kunjungan di Banten Nih karena saya diajarkan baik oleh orang tua saya Gak boleh lakukan apa yang orang lain lakukan Kalau ada bencana malah ngomong kasar Maka disini saya ingin mengucapkan Bapak Wiranto yang terhormat Semoga cepat sembuh Semoga operasi berjalan lancar Dan bisa pulang ke rumah lagi Ujar Melani Subono Dan Bapak beruntung Karena nama Bapak Wiranto Coba nama Bapak Salim Kancil Munir Wijitukul atau Novel Baswedan Pelaku gak bakal ketemu tuh Pak TV juga gak mungkin Akan meliput Ujar Melani Subono Akhirnya gue baru tahu Ternyata beruntung punya nama Wiranto Kata akun Ad Biji Kuwaji Sontak mengomentari Komentar dari Melani Subono Selanjutnya Dari para netizen juga mengatakan Mengomentari hal tersebut Lembutnya bahasa Kak Ad Melani Subono Sampai lumer di dalam hati Terang akun Ad Jorani Jack Holdi Ungkapan yang santun dan cantik Secantik para semudek Ad Melani Subono Kata netizen Ad Yanni Daniel Memang cuitan Dari Melani Subono Atau status dari Melani Subono tersebut Cukup ramai mengundang komentar Para netizen Melani Subono Mengatakan secara belak-belakan Untung saja Nama bapak adalah Wiranto Kalau namanya Munir Atau novel Baswedan Pasti pelakunya Tidak akan ketemu Bagaimana tanggapan anda Terkait komentar Melani Subono Yang mengomentari Tentang penusukan Wiranto Anda sendiri yang mampu menjawabnya Kami hanya bisa memberitakan Menembus batas Indonesia Ini karena saya Diajarkan baik oleh orang tua saya Nggak boleh lakukan apa yang jabat lakukan Kalau ada bencana malah ngomong kasar Jabatnya suka gitu Nah saya diajarin baik oleh orang tua saya Maka disini saya mengucapin Bapak Wiranto yang terhormat Semoga cepat sembuh Semoga operasi Sekarang lagi apa sih Mau operasi atau apa gitu ya Semoga berjalan lancar Bisa pulang kerumah lagi Pulang aja pak Kelumah Dan Bapak beruntung Karena nama Bapak Wiranto Coba nama Bapak Salim Kancil Munir Wujitukul Novel Baswedan Nama-nama itu Pelaku nggak akan ada yang Ketemu tuh pak TV juga nggak bakal ngeliput Jadi Marissa Hakwe Soal penusukan Wiranto Kami pekerja film Cukup meresponnya dengan tersenyum Artis senior Marissa Hak Mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan Terkait insiden penusukan yang dialami Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto Dia mengunggah beberapa judul berita Terkait peristiwa yang terjadi di Alun-Alun Menes Desa Purwaraja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Banten Kamis 10 Oktober 2019 Di antaranya Soal kondisi Wiranto yang tidak begitu parah Dan yang terluka adalah Kapolsek Menes Kompol Daryanto Yang melindungi Wiranto Loh betul dugaanku Wong kemarin di TV saya Nggak melihat ada darah di tubuh Pak Wiranto Dan semua berita datang dari satu sumber video HP Dengan posisi adegan tertutup pintu Mobil satu dengan kaca terbuka Lalu pintu satunya dengan kaca tertutup Berriben gelap Tulisnya Jumat 11 Oktober 2019 Kami orang-orang pekerja film Cukuplah meresponnya dengan tersenyum Semanis madu Love you all Kecup jauh deh Muah 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 Ungkapnya Wiranto sendiri dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto Dan berada di ICU Dan kondisinya membaik Seperti diketahui Penusukan ini dilakukan oleh seorang pria Syahrir Alam Sah alias Abu Rara Warga Medan Yang kejadian bersama istrinya Fitria Di lokasi dekat mobil Wiranto Keduanya saat ini ditahan dan disebut-sebut sebagai bagian dari Jamaah Ansarud Daulah J.A.D. Bekasi Bagaimana tanggapan Anda terkait respon dari Marissa Hak? Marissa Hak memang dikenal Dengan pemain film dan pekerja film Dia tahu Mana adegan yang benar-benar sungguh-sungguh Dan mana adegan yang sandiwara Namun Mengapa Marissa Hak tersenyum Melihat kejadian Wiranto ditusuk? Anda sendiri yang mampu menjawabnya Kami hanya bisa memberitakan Menembus batas Indonesia Hanum Rais sebut penusukan Wiranto Setingan Politisi Partai Amanat Nasional Pan Hanum Salsabila Rais Yaitu Anak dari Amin Rais Membuat cuitan kontroversial mengenai insiden Penusukan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Wiranto Dalam cuitannya Putri Amin Rais menyebut Ada pendapat yang membuka Penusukan tersebut sebagai aksi yang sengaja Dibuat alias rekayasa Settingan Agar dana deradikalisasi Terus mengucur Dia caper cari perhatian Karena tidak bakal dipakai lagi Tulis Hanum Pada unggahan pukul 15 Lebih 14 waktu Indonesia Barat Hanum menyebut insiden itu sebagai tindakan play victim Mudah dibaca Sebagai plot tambah dia Menurut Hanum Kalimat-kalimat itu merupakan opini yang beredar di masyarakat Mengenai berita penusukan yang dialami Wiranto Tidak banyak yang benar-benar serius menanggapi Mungkin karena terlalu banyak huak Framing yang selama ini terjadi Kata dia Kicauan itu ramai dibicarakan oleh warga net Namun tak lama berselang Cuitan tersebut raib Dari timeline twitter Hanum Rais Berita ini dilansir dari glora.co 10 Oktober 2019 Hanum menyebut bahwa penusukan Wiranto itu settingan Entahlah apakah perkataan Hanum ini bisa diklarifikasi Dan dimintai keterangan lebih lanjut Dan apakah keterangannya adalah benar-benar terjadi Anda sendiri yang mampu menjawabnya Kami hanya bisa memberitakan Menembus batas Indonesia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton